Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Jadi saya berkawan baik dengan Pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Patlison. Inilah Indonesia. Apalagi situasinya sekarang kan lagi COVID dan sebagainya, jadi saya kira itulah momennya sekarang bagi kita semua untuk mempersatukan bangsa kita. Tentu penghargaan ini menurut saya adalah penghargaan kepada rakyat juga karena kita sama-sama menjaga demokrasi dari kepala negara, dari presiden, tadi apa yang disampaikan. Padli dan Fahri hanyalah di antara 53 tokoh yang mendapat bintang tanda jasa dari presiden Joko Widodo karena dinilai banyak berjasa bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini teman-teman. Kita akan membahas terkait pilkada yang ada di Solo dan di Medan. Kalau kita melihat di Solo ini memang menarik teman-teman. Satu sisi, sana adalah putra presiden, sini adalah rakyat biasa seorang pencahit. Jadi berhadapan antara simbol penguasa dengan simbol rakyat. Ini kalau kita boleh menyimpulkan simbol dari sebuah pilkada yang ada di kota Solo. Nah kalau kita melihat di Medan juga begitu. Ada menantu presiden Jokowi yaitu Bobi Nasution dan berpasangan dengan Aulia Rahman. Menarik dan mengejutkan teman-teman terkait pilkada yang ada di Medan dan di Solo ini. Ternyata ada sebuah partai baru, partai yang masih new, new, baru teman-teman. Ini mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka atau Keprakosa dan Bobi Nasution Aulia Rahman. Jadi partai baru itu mendukung keluarga presiden Jokowi. Yang sebenarnya partai baru itu diharapkan oleh banyak kalangan sebagai partai yang oposisi. Tetapi sekarang partai baru itu berlabuh ke pasangan Gibran dan pasangan Bobi Nasution. Partai apa itu? Yaitu partai Gelora teman-teman. Mungkin teman-teman akan terkejut. Ternyata partai Gelora berlabuh kepada Gibran dan Bobi Nasution. Padahal kalau kita lihat partai Gelora itu digawangi oleh Anismata dan Fahri Hamzah. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan bacakan sebuah berita dari Detik News, teman-teman. Partai Gelora dukung Gibran Bobi di Belkada 2020, bukan dinasti politik. Ini teman-teman kalau kita lihat gambar di bawah itu ada Anismata dan Fahri Hamzah. Dua tokoh sebagai orang yang mendirikan partai Gelora. Kita baca beritanya teman-teman. Partai Gelombang Rakyat, Gelora Indonesia mantap mendukung pasangan Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa di Belkada Kota Solo, Jawa Tengah. Partai Gelora juga mendukung Bobi Afif Nasution, Aulia Rahman di Belkada Kota Medan, Sumatera Utara. Jadi semakin jelas teman-teman bahwa partai Gelora mendukung Gibran dan Bobi Nasution. Mendukung keluarga Presiden Jokowi untuk maju menjadi calon wali kota, baik di Solo maupun di Medan. Ketua Umum Partai Gelora, Anismata mengungkapkan alasan partainya mendukung menantu dan putra Presiden Jokowi. Pada Belkada Serentak 2020 itu, kata Anis keputusan tersebut dilandasi dinamika politik di daerah masing-masing. Itu dinamika politik di daerah, kata Anismata. Jadi menurut Anismata ini dinamika politik yang ada di daerah. Kemungkinan logikanya adalah jika partai Gelora ini di daerah itu mendukung pasangan Gibran maupun pasangan dari Bobi Nasution, tentu pusat ini akan mendukung saja partai Gelora yang mendukung keluarga Presiden Jokowi. Ini logika yang kita pakai melihat kebijakan yang diambil oleh partai Gelora. Tetapi saya juga tidak yakin apakah 100% pendukung partai Gelora itu mendukung pasangan Bobi Nasution atau Gibran Raka Buming Raka. Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah seperti itu? Ataukah ada del-del politik tertentu di luar ini, di luar dinamika politik di daerah? Karena kalau kita ingat teman-teman, kemarin kalau tidak salah ini, Fahdi Amsah dan Anismata ini bertemu Presiden Jokowi. Di istana saya tidak paham apa yang dibahas, tetapi mereka bertemu dengan Presiden Jokowi. Apakah karena kedekatan seperti itu, akhirnya partai Gelora menjatuhkan pilihan kepada pasangan Bobi Nasution, Leon Awliya Rahman maupun Gibran dan Teguh Prakosa. Ini yang kita tidak paham apa yang dibicarakan sehingga partai Gelora ini menjatuhkan pilihan mendukung Gibran dan Bobi Nasution. Anismata menegaskan, partai Gelora memberikan keleluasaan kepada pengurus daerah untuk mengarahkan dukungan bagi kandidat kepala daerah di Pilkada 2020. Ia menyatakan, semua jabatan publik yang dipilih langsung oleh rakyat pasti memiliki banyak dinamika di lapangan. Ini teman-teman jawaban dari Anismata, kenapa partai Gelora ini mendukung pasangan Gibran, Raka Peming Raka Teguh Prakosa maupun Bobi Nasution, Awliya Rahman. Menurutnya ini dinamika politik di daerah. Oleh karena itu, semua sepatutnya para pengurus partai daerah yang lebih mengetahui dinamika tersebut itu binsip dasar dari kebijakan Gelora dalam Pilkada ini tegasnya. Jadi, pengurus di daerah ini lebih mengetahui dinamika di lapangan, di daerah tersebut. Jadi, kalau pengurus daerah ini, kecenderungannya memilih pasangan Gibran maupun Bobi, ya otomatis pusat ini mendukung kebijakan di daerah. Itu logika yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Anismata. Menurut Anismata, Majunya Gibran dan Bobi di Pilkada 2020 tidak berkaitan dengan keinginan Jokowi membangun dinasti politik di daerah. Ini semakin memperjelas kemana arah dukungan dari Anismata. Anismata mengatakan bahwa Majunya Gibran maupun Majunya Bobi ini bukan dalam rangka membangun politik dinasti. Jadi, ini pembelaan yang selama ini dari luar sana mengatakan ini adalah politik dinasti. Tetapi, Anis mengatakan ini bukan politik dinasti. Ia menilai warga negara memiliki hak yang sama untuk mengikuti pemilihan secara langsung di Pilkada sesuai aturan yang berlaku. Kalau jabatannya diwariskan tanpa pemilihan langsung oleh rakyat, baru disebut dinasti. Bungkas Anismata. Jadi, menurut Anis teman-teman, kalau jabatan itu diwariskan tanpa pemilihan dari rakyat, diwariskan saja, diberikan tahtanya itu, maka itulah politik dinasti. Itu menurut Anismata. Karena kalau kita membaca secara textbook memang begitu teman-teman. Jadi, kalau kekuasaan diberikan tanpa pemilihan, itu namanya dinasti. Seperti zaman kerajaan, ketika ayahnya menjabat sebagai raja, kemudian dia pensiun atau meninggal, digantikan putranya. Ini adalah politik dinasti. Itu semua orang sudah paham kalau itu politik dinasti. Kemudian, teman-teman, Wakil Ketomo Partai Gelora Indonesia, Fahriyamsah, mengatakan, dukungan Partai Gelora kepada anak dan menantu Jokowi bukan berarti melanggangkan dinasti politik kekuasaan. Sebab dalam terminologi negara demokrasi, dinasti politik tidak ada karena semua dipilih melalui proses politik. Bukan warisan kekuasaan secara turun-temurun. Nah, ini pembilaan juga yang disampaikan oleh Fahriyamsah. Jadi, majunya Gibran, majunya Bobi, ini bukan politik dinasti. Karena Indonesia tidak mengenal politik dinasti. Indonesia mengenal demokrasi, di mana seorang kepala daerah, di mana seorang gubernur, bupati, dan sebagainya itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Intinya, menurut Fahriyamsah, majunya Gibran, majunya Bobi, bukan politik dinasti. Karena pemilihan itu dilakukan secara langsung lewat pemilu. Se-kutip lagi pernyataan dari Fahriyamsah, teman-teman, dalam negara demokrasi tidak akan terjadi dinasti politik. Sebab kekuasaan demokratis tidak diwariskan melalui darah secara turun-temurun. Tapi dia dipilih melalui prosesi politik. Orang yang masuk prosesi politik itu belum tentu menang dan belum tentu juga kalah, kata Fahriyamsah. Itu, teman-teman, yang disampaikan oleh Fahriyamsah. Intinya, Fahriyamsah, Anies Mata, Partai Gelora mendukung calon yang diusung dari BDIB. Padahal, ekspektasi publik ini menilai Fahriyamsah itu sering mengkritik kebijakan Pak Jokowi, diharapkan akan menjadi partai oposisi. Ternyata, sama saja. Gelora ini adalah mendukung calon-calon yang diusung oleh BDIB, maupun dari partai-partai besar lainnya, di mana semua mendukung, yaitu pasangan Bobina Sution, Aulia Rahman, dan Kipran Raka Pumiraka, Teguh Prakosa. Nah, teman-teman, kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu, pemerintah atau negara atau Presiden Jokowi ini memberikan sebuah anugerah bintang Mahaputra Nararya kepada Fahriyamsah maupun Fadlison. Dengan dasar bahwa Fahriyamsah dan Fadlison ini telah berbakti kepada negara. Karena itu negara memberikan penghargaan. Jadi orang yang berjasa, ini diberikan penghargaan berupa bintang Mahaputra Nararya. Publik berpikir, teman-teman, apakah karena bintang Mahaputra Nararya ini Fahriyamsah, Fadlison, terutama Fahriyamsah, tidak begitu fokal lagi mengkritik kebijakan pemerintah. Sampai-sampai Fahriyamsah ini mendukung keluarga Presiden Jokowi yang maju menjadi calon wali kota. Jadi kita sebenarnya kangen dengan kritikan-kritikan yang disampaikan oleh Fahriyamsah kepada Presiden Jokowi, kepada pemerintah. Karena menurut saya, teman-teman, orang yang memberikan kritik, orang yang memberikan masukan, ini adalah bagian dari kontribusi. Jadi memberikan kontribusi itu tidak harus bersepakat semua dengan kebijakan pemerintah, tetapi orang yang beroposisi, ini sebenarnya memberikan kontribusi, agar ada check and balance, ada semacam perimbangan, berimbanglah. Karena menurut saya, kebijakan apapun, itu tentu ada plus minusnya, ada kekurangannya. Nah, kekurangannya inilah yang akan disupport oleh masyarakat yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Intinya menurut saya, oposisi penting, karena dengan oposisi ada check and balance. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah itu, ada orang yang mengkritisi, sehingga pemerintah ini tetap pada jalurnya, sehingga tidak begitu melenceng-melenceng terlalu jauh. Apalagi kalau kita lihat kemarin, teman-teman, bahwa ada gerakan masyarakat yang berbentuk kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Menurut saya itu juga penting, karena ini sebagai check and balance, sebagai perimbangan orang yang memberikan masukan kepada pemerintah, yaitu salah satunya adalah kami. Bayangkan, teman-teman, kalau semua partai politik, semua ormas, semua organisasi, ini semua bersepakat dengan pemerintah, tanpa ada check and balance, tanpa ada oposisi, apa jadinya sebuah negara? Maka, saya pikir itu tidak sehat. Karena itu, check and balance terus dilakukan oleh masyarakat yang kritis. Jangan sampai tidak ada masyarakat yang mengkritik pemerintah, karena kritik pemerintah itu adalah vitamin bagi pemerintah, agar pemerintah itu sehat. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat membantu mencerahkan yang lain. Dan terakhir, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!